Terima kasih telah menonton! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah ya Kita berjumpa lagi di channel Youtube Fitri Yanti Saya lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga Nah di video kali ini aku share aktivitas sepulang dari belanja bulanan kemarin Jadi ini pak suami langsung bongkar belanjaannya ya Karena mau masukin untuk minuman yang harus disimpan di kulkas Supaya nggak berubah ya kayak misalnya chimori kemudian susu atau yakul Jadi ini sekalian semua minuman-minuman itu mau disimpan di kulkas Sementara untuk kebutuhan yang lain itu karena aku udah capekan ya pulang dari belanja bulanan Jadi kemungkinan aku lanjutin nanti pas udah istirahat Karena ini pulang belanja bulanannya aku udah dasteran Jadi ini pak suami aja ya yang aku shoot Nah ini pak suami lagi pilih-pilihin mana yang mau dimasukin di dalam kulkas Karena kalau untuk minuman kayak chimori atau juga yakul itu harus segera disimpan di kulkas ya Karena kalau misalnya kita simpan di suhu ruangan itu bisa-bisa jadi Ya akan berubah rasanya menjadi semakin asam Nah ini pak suami udah masukin ke dalam kulkas Untuk susunya ya itu biasanya dimasukin ke dalam storage ini ya sekaligus juga dengan yakulnya Nah untuk yang belum nonton video belanja bulanan aku Langsung aja ya klik kartunya di atas atau klik link yang ada di description box Karena disana udah aku share satu-satu apa yang kami beli ya Sekaligus juga udah aku share juga berapa total budget yang kami keluarkan Nah ini minumannya udah dimasukin ke dalam storage Dan itu ada satu minumannya Gak tau namanya apa Pokoknya kakak gali itu suka nyobain ya minuman-minuman baru itu Suka nyicipin gitu satu-satu Nah itu untuk sirupnya ditaruh di pintu kulkas aja ya walaupun belum dibuka Kemudian ini ada Apa Larutan penyegar Terus ada susu juga Nah susu ini sebetulnya kemarin beli Ada empat ya tapi karena ini pak suami Cuman ngeluarin tiga Gak kehitung ya kalau semuanya ada empat Jadi satunya lagi itu masih ada di dalam kardus Dan cimorinya ini juga ketinggalan di kardus ya Sekitar empat kantongan gitu Karena pak suami itu gak ngitung Berapa yang dimasukin di kulkas ini Kemudian berapa yang dibeli Karena memang kemarin Anak-anak ya yang ngambil cimorinya Makanya itu kemarin pas tahu kalau misalnya ada beberapa cimori Yang masih tinggal di dalam kardus dan udah lama juga di suhu ruang ya Itu adik Gina sempet nangis gitu ya Karena akan pasti berubah rasanya Kemudian juga takut buat minumnya ya Karena kan udah sekitar seharian gitu di dalam kardus Gak dimasukin kulkas Karena kalau untuk minuman kayak yakul, cimori Itu misalnya kita kelupaan Yang pernah di kulkas Itu katanya bisa berubah kandungannya Nah jadi ngeri ya buat minumnya Oke lanjut Nah tadi juga udah dimasukin ya Ada apa sosis Kemudian ada nata de coco di dalam kulkas Nah ini aku lanjut Untuk menyusunin Semua kebutuhan produk kebersihan ya Dan tadi itu terlihat ya Kalau masih ada sisa satu kantong Sabun mandi Sama sisa satu kantong pewangi pakaian Oke lanjut Nah ini aku udah masukin untuk sabun mandinya Kemudian juga tadi pewangi pakaian Sama untuk menyetrika pakaian ya Kemarin itu untuk sabun cuci piringnya Ngambil dua kantong Nah satu kantongnya itu udah aku masukin ke dalam botol Makanya aku jarang ya Bikin konten itu yang sekaligus ngerepil Semua kebutuhan di dapur ya Atau di rumah Karena memang gak bareng abisnya ya Untuk isi botol-botolan itu Nah itu udah aku masukin semua Termasuk deterjen Kemudian ada sampo juga Tadi lanjut ini untuk pertisuan Nah ini untuk tisu rollnya Aku gak beli di mall ya Pas di video kemarin Jadi makanya itu gak tayang Ini aku belinya di minimarket terdekat rumah Karena di mall kemarin itu Harganya lumayan mahal sih Dibandingkan dengan di minimarket dekat rumah ya Karena selisihnya lumayan sih Kalau di minimarket terdekat rumah Tiga roll tisu gulung itu Harganya Rp34.000 Tetapi kalau di mall kemarin Harganya sekitar Rp45.000 Terus itu ada tisu wajat Dua kantong Kemudian untuk sabun cuci muka Ada pewangi Ada cotton bud Kemudian ada fafe Ini pencukur Kemudian ada roll on Semuanya aku masukin disini Termasuk minyak wangi ya Karena minyak wangi pak suami kan masih ada Tapi ini kemarin beli lagi ya Untuk minyak wangi yang Model lain dengan parfum Atau wangi yang lain juga Oke lanjut Ini kardus yang untuk makan-makanannya juga Aku angkat ke dapur Karena ini memang untuk Nyimpannya itu di dapur ya Kayak ada tepung Kemudian ini ada susu Nah untuk garam Kemudian juga Tadi ada kopi Itu aku nyusul ya Belanjanya di minimarket dekat rumah Cuman gak aku ambil videonya Pokoknya memang budget belanja bulanan itu Sekitar Rp1.200.000an ya Jadi kalaupun misalnya belanja di mallnya Rp900.000 Pasti nanti ada belanja susulan Sekitar kurang lebih Rp300.000an di minimarket dekat rumah Nah ini aku simpannya disini aja ya Untuk semua belanjaan aku Kayak kopi Kemudian susu ya Atau juga minyak sayur Karena aku gak pake storage ya Untuk yang ukuran-ukurannya agak besar Nah untuk susu SKM ini Juga aku belinya di minimarket dekat rumah ya Karena kemarin di mall itu gak ada ya Yang usia 9 tahun keatasan Buat adik Gina Jadi aku belinya di minimarket dekat rumah Terus itu stok minyak sayurnya juga Cuma 2 liter Dan ada susu kental manis putih Karena belum dibuka Kalau udah dibuka Biasanya aku taruh di kulkas Terus itu ada Sereal sama gula pasir Oke lanjut Ini mulai ke permian Dan untuk mie kemarin Memang gak terlalu banyak ya Yang ambilnya Beda sama bulan kemarin Yang kayaknya Memang ngembar sama mie ya Sampai 2 storage itu Penuh semua dengan mie Tapi kali ini Cuma 1 storage ini aja ya Yang berisi mie Lanjut Habis menata permian ini Aku mau masukin Untuk pertepungan instan itu Kedalam storage-nya Nah aku belum Repil toples ya Walaupun toples udah kosong Untuk tepung instannya Yang penting udah ditata dulu Nanti kalau misalnya Pas udah mau masak Butuh tepung Baru deh Toplesnya diisi ya Nah Alhamdulillah Untuk stok pertepungan instan Ini aman ya Mulai dari tepung ayam Tepung tempe Sampai ke Tepung bakuan ya Nah ini untuk tepung tempenya Terus ada juga Beberapa bumbu racik Sisa stok belanja-belanja sebelumnya ya Karena kan memang jarang digunain Aku lebih banyak Menggunakan Bumbu segar ya Kayak misalnya Campuran kunyit Bawang Sama jahe Lungkuas gitu Dibandingkan dengan pakai Bumbu racik Nah di storage-nya Satunya itu Aku taruh garam Yang aku beli di minimarket Dekat rumah Belanja susulan Sama untuk teh Nah untuk tehnya itu Sengaja aku ambil kotak kecil ya Karena ternyata Harga teh celup Yang tongji Warna iju tua itu Itu harganya mahal banget ya Kotak yang kecil Itu harganya sekitar 34 ribuan Kalau gak salah ya Karena memang kemarin itu Beli yang tongji Itu yang warna iju muda Campur kuning Kotaknya Harganya cuma 11 ribu Nah karena di mall kemarin Gak ada Ya udah deh Langsung ambil aja Yang kecil itu Oke lanjut Nah ini Baru ngerepil telur Telur ini aku beli Di minimarket Dekat rumah ya Jadi ini Belanja susulan Ini pun telurnya Udah habis dicuci Gitu ya Karena kemarin Pas beli telur Ada satu telur Itu yang pecah Jadinya Kalau gak dicuci Itu bisa bau Nantinya ya Nah ini aku simpennya Disini Lanjut Ini aku masukin Santen ya Kemarin juga Beli di minimarket Dekat rumah Belanja susulan Santen instan Sebanyak 4 biji ya Lanjut Nah ini Aku mau menata Untuk snack dan roti Nah ini adalah Roti sisa belanja Di bulan kemarin ya Ada wafelo Sama roti kelapa Terus kemarin juga Aku tetap ngambil wafelo Sebanyak 2 pak Dan itu ada Astor Kemudian ini ada Sli uli Nah sementara Sebagian dari Snack dan roti ini Itu ada yang Udah dimakanin Oleh anak-anak ya Karena aku Nyusun belanjaan ini Keesok hariannya Setelah belanja bulanan Jadi sepet Tertunda Kayak seharian gitu ya Makanya ini Coklat batangannya Itu tinggal 2 Karena udah dimakan Adik Gina Sama kakak Gali juga Nah kalau udah Ditata seperti ini Itu kelihatannya Gak terlalu banyak ya Tapi pas kita belanja Itu ternyata Banyak juga Hitungannya Ya yang namanya Kebutuhan ya Sekarang itu Apa-apa Udah mahal Apalagi kalau misalnya Kita ke pasar tradisional Buat belanja Mingguan gitu Beli sayur Beli ikan Gak kerasa Kadang Belanjaannya Cuman sedikit Tapi Pengeluarannya Ternyata udah banyak Gak kerasa Telur aja Sekarang itu Udah 28 ribu Ke atas Harganya per kilogram Kemudian cabai juga Itu udah 25 ribu Seper empat Kalau dulu kan 5 ribu Kita beli cabai Udah banyak ya Oh iya Ngomong-ngomong Untuk yang baru berkunjung Atau baru menemukan Channel youtube ku ini Aku ucapkan salam kenal ya Perkenalkan Aku adalah seorang Ibu rumah tangga Dari dua orang anak Sekaligus wanita pekerja Jadi apa yang aku share Adalah seputar rutinitas Kesaharianku Sebagai seorang Ibu rumah tangga Mudah-mudahan Ada hal yang bisa Diambil manfaatnya ya Atau juga Bisa menghibur Oke lanjut Nah ini aktivitas aku Selanjutnya Jadi ini Aku bikin Stok sambal bawang Seperti biasa ya Kemarin aku Sempat belanja Cabai Sekitar Seper empat kilogram Kemudian juga Bawang merah Dan bawang putih Sekitar Seper empat kilogram Nah aku bikinlah Sambal bawang ini Buat stok Aku simpan di kulkas Nah sebagiannya lagi Hari ini itu Aku mau bikin Sambal kentang Ati ampelah Tadinya sih Ini gak aku Mau videokan ya Kayaknya ribet gitu Tapi pas Udah tinggal Gongseng-gongseng lagi Untuk cabai bawangnya ini Akhirnya ya Udah deh Aku ambil sebagian Itu pun videonya Agak sedikit goyang-goyang ya Karena memang Aku gak gunain Tripod Nah itu Kentangnya Aku udah goreng Tadinya Jadi itu tinggal Ditiriskan minyaknya Kemudian ditunggu Sebelahnya lagi Tadi itu Aku udah Ngerebus Ati ampelah ya Supaya Darahnya itu hilang Kotorannya hilang Jadi pas Kita bikin sambal Itu tinggal Kita goreng aja Ati ampelahnya Kemudian baru Kita masukkan Kentangnya Yang udah digoreng tadi Nah untuk Stok sambal bawangnya Itu sisanya segini Itu aku dingini dulu Nanti baru dimasukin Kedalam botol Nah selain Sambal ketang Ati ampelah ini Sebetulnya Aku itu goreng Ikan patin Menu selanjutnya Kemudian Ngerebus sayur terong Sama sayur sawi Tapi karena tadi ya Niat untuk bikin konten Itu setengah-setengah Ya akhirnya Nggak ke video Nah lanjut Ini aktivitas aku Sepulang kerja Jadi aku pagi tadi itu Belum sempat Ngejemur pakaian ya Biasa Kalau sekarang itu Kan cuacanya itu Mendadak hujan Mendadak panas Gitu ya Jadi aku khawatir Nanti Tau-tau Hujan deres gitu Walaupun ini Di atasnya itu Ada atapnya Tapi kalau hujan Angin tetap ya Bisa Kena air hujan Karena ini Atapnya itu Tinggi banget ya Sekitar 5 meteran Jadi kalau misalnya Hujan Angin itu bisa Tampias kena baju Nah ini aku baru Ngejemur pakaian Tapi aku belum Ganti salin ya Karena kalau aku Pulang kerja Itu salin bajunya Langsung duster Nah kalau duster Kan kita Nggak bisa ambil video ya Makanya ini Ya udah deh Aku ngejemur pakaian dulu Ngambil video Kemudian baru Sudah ini Aku ganti pakaian Kemudian istirahat Nah kiranya Video Untuk menata belanjaan Kali ini Dan aktivitas aku Masak Kemudian Sepulang kerja Ngejemur pakaian Mengakhiri perjumpaan kita Di video kali ini Terima kasih Untuk bunda dan semua Yang sudah menonton Videoku hingga akhir Mudah-mudahan Ada hal yang bisa Diambil manfaatnya Atau juga Bisa menghibur Nantikan Video youtubeku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa